Intro Hi welcome beautiful, ketemu lagi dengan aku Abel Di video kali ini, aku membuat makeup tutorial terbaru Yang sebenernya aku juga bingung, ini tema makeupnya apa Cuman yang aku liat ini kayak lebih ke glam gitu Terus dominan warnanya kayak mau color Kalian bisa, ya udahlah you name it lah Pokoknya kalian berkreasi aja ini tema makeupnya apa Tapi semoga aja kalian suka, karena aku suka So yeah, if you guys want to know how I get this look So please keep watching, love you Oke, step pertama disini aku akan menggunakan The Body Shop Oils of Life yang intensely revitalizing facial oil Jadi supaya wajah aku lebih lembab lagi Terus kayak hasil makeupnya lebih glowing Selanjutnya disini aku akan menggunakan primer Ini dari Rimmel yang Fix and Perfect Pro Sekarang aku akan menggunakan concealer Di bagian bawah mata aku ini LA Girl Pro Conceal yang warnanya peach Kebetulan aku baru aja beli ini sponge dari Morphe Menurut aku gak beda jauh dari Beauty Blender dan harganya jauh lebih murah Di look kali ini aku akan menggunakan foundation favorit aku Disini ada LA Girl Pro Coverage yang warnanya natural Seperti video yang mungkin kalian udah nonton Yang current favorites kalau gak salah Aku udah ngejelasin kenapa aku suka sama foundation ini Sekarang aku akan menggunakan Maybelline Instant Age Rewind Yang concealernya Ini warnanya light pale Aku juga akan contour wajah aku Ini aku akan menggunakan Colourpop Sculpting Stix yang New Renaissance Sekarang aku akan nge-baking bagian under eye Aku menggunakan Coty Air Spun Sambil baking aku akan beralih-alis Aku akan menggunakan produk dari Benefit Ini yang kebrow warna 4 Tapi sebelumnya aku mau sisir-sisir dulu alis aku Biar lebih rapih gitu Sekarang aku mau ngerapin bagian alis aku Menggunakan concealer LA Girl Ini Pro Conceal juga yang warnanya pure beige Setelah itu aku akan menggunakan ini Eyebrow Mascara dari MAC Ini yang warnanya girl boy Sekarang aku akan menggunakan eyeshadow Nah ini dari Smashbox yang Full Exposure Ini yang kayak versi mini-nya Dengan warna-warna neutral seperti ini Sebenernya aku mau kasih saran Kalian gak harus sama persis menggunakan makeup Seperti aku di dalam video ini Jadi aku lebih akan menegaskan aja Warna-warna apa sih yang akan digunakan Nah sekarang warna pertamanya Kayak untuk ada gradiasinya Jadi disini aku akan menggunakan warna yang ini Ini dia kayak warna nude gitu Nude agak kecoklatan Sekarang aku akan menggunakan warna yang ini Jadi ini tuh warnanya tuh agak keunguan sedikit Ada shimmery-nya sedikit Untuk di bagian kelopak mata aku Sekarang aku akan menggunakan Colourpop Super Shock Shadow Yang warnanya tinsel Jadi warnanya seperti ini Jadi kayak agak keunguan metallic gitu Sebenernya bagus banget Pigmented banget Tapi aku kurang suka Karena menurut aku Kayak terkadang tuh shimmer-shimmernya tuh Masih suka berjatuhan Jadi kalian bisa mencari produk yang lain Dengan warna yang hampir sama Karena menurut aku Aku kurang suka sama yang ini Walaupun sebenernya Kalo aku baca review-nya Bagus banget Gitu cuman Aku sendiri kurang suka Sekarang aku pake naik ketiga aku lagi Dan aku akan menggunakan warna yang Warna gelap yang ini Dia warnanya tuh kayak agak coklat Agak hitam Terus sedikit ada shimmer-nya gitu Balik lagi ke Smashbox Exposure ini Aku akan menggunakan warna coklat yang ini Untuk di bagian bawah mata aku Time for eyeliner Di sini aku akan menggunakan Asprick Lasting Eyeliner Ini produk dari Kose Kosei Jepang gitu Dan aku akan bikin sedikit wink Kali ini aku akan menggunakan bulu mata palsu Ini dari Copia Lashes Yang seri Gabrielle Kayak gini Bagus banget ya Aku akan nge-tightline Di sini aku menggunakan Lavi Matte Liner Mascara untuk bulu mata bawah Aku akan menggunakan L'Oreal Telescopy Makeup mata udah selesai Nah sekarang aku mau pake blush on Nah blush on-nya ini dari Morphe Jadi kayak blush palette gitu Dan warnanya bagus banget Pigmented parah Dan Ya liat tuh ini bagus banget kan Jadi kayak setiap hari aku Bingung gitu mau pake blush warna apa ya Karena bagus-bagus semua Oke nah sekarang aku mau pake warna yang Bing Nah sekarang aku mau pake warna yang ini aja deh Yang warna yang cantik Ini kayak apa ya Kayak warna mau Agak kepingan gitu Aku gak bisa sih mendeskripsikan warna Pokoknya kayak gini ya guys Bagian yang gak boleh ketinggalan Adalah Highlighter Nah disini aku akan menggunakan Glow Kit dari Anastasia Beverly Hills Yang sebenernya kalo boleh jujur Ini tuh bagus banget dan banyak banget orang yang suka sama ini Tapi personally Aku kurang suka sama highlighter ini Karena aku lebih suka highlighter yang shimmernya Itu tuh kayak gak berjatuhan fallout dan berlebay gitu Dan menurut aku ini agak cukup Apa ya masih fallout Dan menurut aku agak sedikit berlebihan Walaupun banyak banget yang suka gak masalah Cuman ini kayak pendapat pribadi aku sendiri Dan harganya juga Ini aku beli tuh harganya 800an Kalo gak salah Di TWL Cosmetics Ada Instagramnya juga Dan aku cukup kecewa Cuman gak apa-apa Makanya aku pake visit keras sayang kan Udah mahal juga Jadi aku pake Warna yang akan Tuh Warna itu padahal bagus-bagus banget Nah disini aku akan menggunakan warna yang mana ya Aku akan menggunakan warna yang ini Forever Young Tuh emang bagus banget sih Cuman kalo kalian liat aslinya Kayak Ya gitu Berjatuhan shimmery-nya Aku kurang suka Last but not least Disini aku akan menggunakan Liquid Lipstick Matte Ini dari Gobang Bacanya Walaupun tulisannya Gobang Tapi ini baca Gobang Dan ini produk lokal Yang warnanya Daydreaming So guys Here's the final look Seperti ini hasil akhirnya Semoga kalian suka Semoga aja video kali ini Bisa menginspirasi Bisa menghibir Semoga aja video kali ini Bisa menjadi referensi Bisa menghibur Bisa menjadi inspirasi juga Buat temen-temen Jangan lupa like Dan subscribe Channel Youtube aku Untuk next video I'll see you guys next time Bye-bye Love you